Salam tutorial, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya ada terima servisan laptop Acer Netbook 11,6 inch dengan tipe Acer Aspir V5132 Dimana permasalahan laptop ini muncul pesan error Operating System Not Bound seperti ini Jadi bagi teman-teman yang memiliki kendala permasalahan laptop Dengan error Operating System Not Bound seperti ini Silahkan simak video ini Nanti saya akan berikan langkah-langkah yang dapat mengatasi Muncul pesan error Operating System Not Bound seperti ini Jadi saya jelaskan sedikit bagi teman-teman Apabila mengalami permasalahan Operating System Not Bound seperti ini Terkadang banyak orang yang langsung memfonis bahwasannya yang rusak itu adalah hard disk Padahal apabila muncul pesan error Operating System Not Bound seperti ini Belum tentu yang bermasalah itu adalah hard disk Bisa juga pengaturan di BIOS Bisa juga baterai CMOS laptop kita yang sudah aus Atau bahkan bisa juga sistem operasi laptop kita yang bermasalah Jadi ada beberapa tahap yang pertama yang dapat kita lakukan Untuk melihat dan untuk mengatasi sistem yang error seperti ini Yaitu dengan muncul pesan error Operating System Not Bound Sebelum kita lanjut videonya Bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan terlebih dahulu klik like, share, dan subscribe Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya Oke langsung aja kita ke videonya Jadi langkah yang dapat pertama kali yang kita lakukan untuk mengatasi pesan error Operating System Not Bound seperti ini Langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu Pertama-tama laptop kita matikan Kemudian laptopnya kita hidupkan dan kita langsung masuk ke BIOS Oke baik, kita sudah di tampilan BIOS Di settingan BIOS Kita akan lihat apakah hard disk dideteksi atau tidak Di sini jelas di dalam BIOS untuk informasi Jelas di sini hard disknya terdeteksi dengan merek Toshiba Kode MQ01ABF050 Berarti di sini bisa kita pastikan bahwasannya hard disk itu dideteksi Tetapi belum tentu hard disk yang dideteksi itu masih bagus atau tidak Jadi di sini kita belum clear, belum bisa memastikan bahwasannya yang bermasalah itu adalah yang lain Bukan hard disk, bukan seperti itu Tetapi yang kita pastikan terlebih dahulu adalah hard disk terdeteksi Oke selanjutnya setelah kita pastikan hard disk terdeteksi Kita langsung masuk ke menu settingan untuk SATA mode-nya SATA mode-nya Kita untuk BIOS yang saya bergunakan ini yang ada di laptop ini adalah .exe core Untuk SATA mode-nya berada pada menu main Kita lihat ke bawah Jadi pertama kali kita akan coba rubah settingan SATA mode-nya Dari AC mode Rubah menjadi ID Kita coba sekali ya Kita coba Karena terkadang muncul pesan error seperti itu bisa juga diakibatkan settingan daripada SATA mode-nya Oke kita coba ini mode-nya Kemudian setelah itu kita restart Kita simpan dan keluar Kita coba simpan keluar Dengan menekan F10 Kita akan test apakah sudah bisa masuk ke Windows Atau masih tetap muncul pesan error seperti tadi Oke yes Kita tunggu Masih tetap ya Masih tetap seperti itu Berarti untuk tahap yang pertama seperti ini Untuk mengubah SATA mode-nya masih belum berhasil Sekarang kita kembali restart Atau restart manual juga bisa Atau dimatikan secara paksa seperti ini Gak apa-apa Kemudian kita hidupkan kembali Kita langsung kembali masuk ke BIOS Kita masuk tahap kedua Di tahap pertama tadi kita masuk ke menu main Dengan mengubah SATA mode Jadi SATA mode-nya sekarang kita kembalikan seperti settingan awal Kita kembalikan ke HCI mode-nya Karena HCI mode-nya ini tidak bermasalah Settingan SATA mode-nya tidak ada masalah Oke langsung kita masuk ke menu boot Oke di menu boot kita masuk ke menu boot mode-nya Boot mode-nya Di mode-boot mode ini Disini kita ubah dengan cara mengenter Kita ubah coba dari WV menjadi legacy BIOS Jadi tahap pertama tadi kita masuk di main Mengubah SATA mode Untuk tahap kedua Kita masuk ke boot mode-nya Oke boot mode ini Kita ubah dari WV settingan bawaan Kita ubah menjadi legacy BIOS Setelah masuk settingan legacy BIOS Silahkan enter Akan muncul pesan-pesan seperti ini Warning-nya The available boot device will not change until to reboot Oke Jadi maksudnya Apabila kita sudah ngerubah untuk settingan ini Jadi nanti tidak akan tersimpan Apabila laptopnya ataupun BIOSnya tidak kita restart Tekan saja oke Disini sudah pilihan menjadi legacy BIOS ya Untuk boot mode-nya sudah menjadi legacy BIOS Sekarang kita coba keluar Simpan dan keluar Dengan F10 Kemudian enter Untuk simpan dan keluar BIOS itu berbeda-beda ya teman-teman Tergantung laptop yang kalian pakai Tapi pada umumnya memang Laptop itu menggunakan F10 Oke disini kita bisa lihat Bawasannya langsung bisa loading Windows Ya Disini bisa langsung loading Windows Dan ini sudah berhasil Dan sudah masuk ke tampilan Windows kita Windows 7 Berarti di tahap kedua kita berhasil Untuk mengatasi pesan error Sistem Operating System Jadi yang bermasalah pada laptop ini tadinya adalah Settingan untuk Boot mode-nya Jadi settingan untuk boot mode-nya Jadi apabila teman-teman sudah melakukan setting yang kedua tadi Merubah settingan dari SATA mode dengan boot mode Tetap Laptop memunculkan pesan error Sistem Operating System Note mode seperti tadi Berarti bisa kita simpulkan Yang bermasalah bukan di settingan BIOS Ya Apabila yang dua tadi sudah dilakukan Tetapi tetap muncul pesan error seperti itu Berarti yang bermasalah bukan di settingan BIOS Jadi langkah berikutnya yang dapat teman-teman lakukan adalah Coba mengganti baterai CMOS Baterai CMOS laptop Ataupun baterai CMOS komputer kalian Kalau baterai CMOS sudah diganti Tetap settingan ataupun error muncul seperti itu Silahkan teman-teman cek Dan tes Ganti hard disk Silahkan cek Atau Oh sebelum penggantian hard disk Mohon maaf Sebelum melakukan penggantian hard disk Silahkan terlebih dahulu teman-teman Coba install ulang Windows ya Coba install ulang Windows Kalau di install ulang Windows tetap seperti itu Langkah selanjutnya Langkah terakhir adalah dengan mengganti hard disk Oke Demikianlah video tutorial untuk kali ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang Suka dengan video ini Silahkan klik like Subscribe Dan share sebagainya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih